Pemirsa Lazismu Jawa Timur mendahulukan pendistribusian hasil olahan daging kurban berupa rendang dan kornet ke luar Jawa lebih awal agar bisa digunakan untuk ketahanan pangan di daerah terpencil, terluar, dan tertinggal. Usai merampungkan pengalengan daging kurban untuk inovasi ketahanan pangan, Lazismu Jawa Timur langsung melakukan distribusi rendangmu dan kornetmu ke beberapa daerah di luar Pulau Jawa. Hal ini dilakukan agar produk siap saji ini bisa digunakan sebagai penyangga ketahanan pangan di daerah terluar, terpencil, dan tertinggal. Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammad D. Jawa Timur, Samsudin, mengaku sedih karena perolehan kurban tahun ini mengalami penurunan. Selain ekonomi, warga masih belum stabil, adanya pandemi penyakit mulut dan kuku juga sangat berpengaruh signifikan. Kurban rendangmu tahun ini ada 5,8 miliar. Memang jumlah ini mengalami penurunan dibanding dengan tahun sebelumnya karena faktor pandemi PMK, penyakit mulut dan kuku yang menimpa hewan. Dan itu bukan saja Lazismu Hamadiyah Jawa Timur, tapi juga Lazismu Hamadiyah seluruh Indonesia. Dan bukan saja Lazismu Hamadiyah, tapi juga Lazismu Hamadiyah yang lain-lainnya di luar Hamadiyah. Harapan kami bahwa tahun depan kita akan genjot ya supaya kurban yang lewat Lazismu itu jauh lebih besar lagi. Dan maksud kata-kata mengenjot ini bisa 5 atau 6 kali dari perolehan yang sekarang ini sehingga manfaat yang kita berikan kepada masyarakat jauh lebih besar. Karena Lazismu ini tidak saja menyalurkan kurban pada wilayah-wilayah di Indonesia atau pada batas-batas nasional, tapi sudah menyalurkan ke tempat-tempat yang jauh di luar negeri. Seperti di Palestina juga tempat-tempat yang lainnya kita anggap perlu untuk memperoleh distribusi rendangmu yang seperti yang saya pegang ini ya. Prosesi pengiriman rendangmu dan kornetmu di luar Pulau Jawa dilakukan di depan gedung kemanusiaan Lazismu Jawa Timur di Sidoarjo. Untuk pengiriman tahap pertama di daerah Lampung, Gorontalo, Makassar dan NTB. Proses pengiriman produk kurban tahun ini lebih cepat dikarenakan proses produksinya juga lebih cepat dari tahun lalu. Hal ini menguntungkan Lazismu karena mampu menutup kekurangan stok penyangga ketahanan pangan di berbagai daerah, terutama di luar Pulau Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah tahun ini ada perubahan yang saya kira cukup berdasar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Kita bisa menyelesaikan dalam waktu yang relatif cepat dibanding tahun lalu, dalam 5 jari, proses yang pertama di wilayah dan kemudian terus berikutnya. Alhamdulillah, hari ini kita sudah mulai mendistribusikan untuk titipan korban teman-teman wilayah di luar Jawa. Amat Sutikon memberitakan dari Surabaya, Jawa Timur.